Intro Lionel Messi dan Sergio Busquets bakal melakukan debut perdananya pada pertandingan Inter-Miami vs Cross Azul di Leagues Cup pada Sabtu 22 Juli nanti. Pelatih kepala Inter-Miami, Tata Martino berharap bahwa baik Lionel Messi maupun Sergio Busquets akan bermain dalam pertandingan Leagues Cup melawan Cross Azul pada Jumat. Namun ia tidak yakin apakah keduanya akan menjadi starter. Messi dan Busquets resmi bergabung dengan Inter-Miami akhir pekan lalu. Keduanya mengikuti sesi latihan perdana mereka bersama klub MLS tersebut pada hari Selasa. Melansir ESPN Football 12, Martino menyatakan bahwa ia tetap berharap Messi dan Busquets akan membuat debut mereka di Inter-Miami pada Jumat Sabtu waktu Indonesia Barat. Dari yang saya lihat sejauh ini, mereka, Messi dan Busquets siap untuk bermain dan kemungkinan akan tampil pada Jumat Inter-Miami vs Cross Azul, kata Martino. Terkait keduanya menjadi starter atau masuk pada babak kedua, kita harus membuat keputusan tentang itu. Tetapi menurut saya, baik Leo maupun Busi bisa bermain pada Jumat Inter-Miami vs Cross Azul. Kemungkinan kali ini, seorang Messi akan membuat gebrakan tersendiri. Ia sudah lama berlibur, ini sudah saatnya Messi kembali menata performanya. Dan ini membuat Messi akan tampil lebih total dari biasanya. Ditambah dorongan tantangan dari para pemain Cross Azul, Messi di sini akan membuktikan bahwa dirinya masih terbaik di dunia. Martino menambahkan bahwa seperti yang telah diungkapkan Messi sendiri, ia percaya dorongan Messi yang berusia 36 tahun akan berkompetisi dan menang akan mencegahnya untuk mengendur di MLS. Yang tidak berubah pada Lionel Messi adalah keinginannya untuk terus berkompetisi dan menang, ujar Martino. Saya pikir itu menunjukkan sifat Leo yang sangat menonjol sebagai pemain sepak bola. Keinginannya yang abadi untuk berkompetisi dan menang, saya pikir memenangkan piala dunia telah mengurangi beban besar dari pundaknya. Nah, gimana nih menurut kalian pertandingan debut Messi kali ini? Apakah akan berakhir sukses atau sebaliknya, gengs? Yuk coba beri pendapat kalian di kolom komentar.